Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang perangkat baru yang sedang mencuri perhatian di pasar? Mari kita bahas bersama tentang Infinix GT20 Pro, yang siap untuk mengebrak pasar global dengan berbagai fitur canggihnya. Dengan berbagai sertifikasi internasional yang telah berhasil dilewati, Infinix GT20 Pro siap mengebrak pasar global dengan debutnya yang sangat dinanti. Rencana peluncuran ini semakin nyata dengan bocornya harga smartphone tersebut menjelang hari rilis. Infinix GT20 Pro, yang sempat dijadwalkan meluncur pada 28 April 2024 di Arab Saudi, kini dipastikan akan membuat penampilan perdana di panggung Asia Tenggara pada awal Mei tahun ini. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Malaysia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyambut kedatangan Infinix GT20 Pro pada 2 Mei 2024, dengan negara-negara lain di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, akan mengikuti sesudahnya. Di tengah persiapan untuk merilis model terbaru lainnya seperti Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G, Infinix Indonesia juga tidak lupa akan kehadiran Infinix GT200 Pro. Mengapa Infinix GT20 Pro menjadi salah satu smartphone yang layak ditunggu dan dibeli di tahun 2024? Mari kita ulas beberapa alasan mengapa perangkat ini patut mendapat tempat khusus di hati para penggemar teknologi dan pecinta gadget. Alasan pertama, desain HP ini sangat mewah. Sebuah sumber yang dapat diandalkan menghubungi kami dengan gambar-gambar dari Infinix GT20 Pro yang akan datang, generasi terbaru dalam jajaran ponsel gaming hemat biaya GT adalah penerus langsung dari Infinix GT10 Pro tahun lalu yang menampilkan elemen-elemen gaya serupa di bagian belakang dengan konfigurasi kamera triple dan rangkaian lampu LED yang terletak di dalam sebuah pulau kamera berbentuk pentagon. Meskipun belum ada perubahan warna baru pada ponsel terbarunya ini, desainnya tampak semakin mewah dengan tambahan garis-garis warna yang elegan. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun desain kamera tampak lebih menonjol, bobotnya tetap ringan hanya 182 gram dan dilengkapi dengan rating IP54. Alasan kedua, refresh rate meningkat menjadi 144 Hz. Infinix Global memutuskan untuk meningkatkan menggunakan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz pada ponsel terbarunya. Meskipun demikian, mereka tidak mengorbankan kualitas dengan menawarkan sejumlah fitur yang mengesankan. Layar ini dilengkapi dengan dukungan HDR10+, Dolby Vision Wide Fin L1, dan mendukung konten Netflix Dolby Vision dengan kecerahan puncak mencapai 1400 nits dan perlindungan Gorilla Glass 5. Dengan demikian, secara keseluruhan, penampilan layarnya tampaknya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, namun dengan peningkatan kualitas yang signifikan. Alasan ketiga, chipset HP ini meningkat drastis. Infinix GT20 Pro memilih untuk mengadopsi Mediatek Dimensity 8200 yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 4nm. Bagi para penggemar smartphone, chipset Dimensity 8200 sudah tidak asing lagi. Ini adalah komponen canggih yang telah menjadi pusat perhatian dalam industri smartphone. Sebelumnya, chipset ini telah sukses digunakan dalam beberapa model premium seperti Xiaomi 12T, memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Berdasarkan skor AnTuTu, chipset ini mampu mencatat angka sekitar 800 ribuan, menunjukkan performa yang tinggi. Dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB, Infinix GT20 Pro menawarkan kemampuan multitasking yang lancar tanpa mengorbankan performa. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 14 yang diintegrasikan dengan antarmuka pengguna XOS 14. Pengguna dijanjikan untuk mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan, memberikan jaminan keamanan dan fungsionalitas yang dapat diandalkan. Alasan keempat, dibekali kamera 108MP. Berdasarkan rumor terbaru, Infinix akan menggunakan kamera utama 108MP dengan sensor Samsung HM6 yang dilengkapi OIS, serta kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 2MP. Namun, ada kekurangan yang cukup mencolok di sini. Infinix benar-benar menghilangkan lensa ultrawide pada ponsel mid-rank mereka. Hal ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi kalian yang sering menggunakan fitur tersebut, dan mungkin membuat kalian perlu memikirkan ulang sebelum memutuskan untuk membeli ponsel Infinix terbaru. Alasan kelima, telah menghilang audio jack dan juga slot memory card. Infinix justru telah menghapus fitur penting yaitu jack audio 3,5mm pada ponselnya dengan harga menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa Infinix mungkin ingin memberikan kesan flagship pada perangkat terbarunya. Lebih mengecewakan lagi, ponsel ini juga tidak dilengkapi dengan slot kartu memori sehingga kalian hanya bisa mengandalkan memori internalnya saja. Meskipun demikian, beberapa fitur konektivitas lainnya masih sedia seperti Bluetooth 5.4, koneksi NFC, vapor cooling chamber, pemindai sidik jari dalam layar, rating IP54, sensor gyro hardware, dan juga USB-C 2.0. Alasan ke-6, baterai dan fast charging masih sama. Di bekali baterai berkapasitas 5000 mAh jam dan dukungan fast charging 45W, Infinix menjanjikan daya tahan baterai yang sangat baik dan waktu pengisian yang singkat. Sayangnya, tidak ada peningkatan dalam hal pengisian daya cepat. Alasan ke-7, harga meningkat. Infinix GT20 Pro yang kami dapatkan dari salah satu toko offline di Indonesia, salah satu penjual mengatakan bahwa ponsel ini akan dijual mulai dari 4,2 jutaan untuk varian 12 per 256 gigabita. Tidak ada varian 8 per 256 gigabita pada ponsel ini, dan jelas harga tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari pendahulunya yang dijual sekitar 3 jutaan. Hal ini juga sejalan dengan informasi dari Infinix Malaysia yang menjual ponsel ini dengan harga 4,4 jutaan, sementara Infinix Indonesia yang kami dapatkan informasinya dari penjual di Indonesia menjualnya dengan harga 4,2 jutaan. Itulah alasannya mengapa HP Infinix GT20 Pro masih layak dibeli pada tahun 2024 ini. Kami pribadi masih sangat tertarik dengan HP Infinix, meskipun dianggap sebagai HP yang mahal. Kami yakin bahwa saat dirilis, HP Infinix GT20 Pro akan diminati dengan sangat kuat seperti pendahulunya, bahkan mungkin sampai tidak diproduksi lagi. Jadi, apa pendapat Anda tentang HP ini?